Suriah adalah sebuah negara di Asia Barat, Suriah berbatasan dengan Laut Mediterania di Barat, Turki di utara, Irak Timur dan Tenggara, Jordania di selatan, serta Israel, Palestina dan Lebanon di Barat Daya. Siprus terletak di barat melintasi Laut Mediterania. Sebuah negara daratan subur, pegunungan tinggi, dan gurun, Suriah adalah rumah bagi beragam kelompok etnis dan agama diantaranya mayoritas Arab Suriah. Konflik Suriah telah menewaskan lebih dari 570 ribu orang menyebabkan 7,6 juta pengungsi internal. Negara Suriah memiliki luas wilayah sebesar 185.180 km persegi. Republik Arab Suriah adalah negara yang terletak di timur tengah dengan negara Turki di sebelah utara, Irak Timur Laut, Laut Tengah di barat, dan Jordania di selatan. Suriah beribu kota, Damascus, kota besar termasuk ibu kota negara Damascus di barat Daya, Aleppo di utara, dan Horms kebanyakan kota penting lain terletak di sepanjang pesisir. Secara geografis, Damascus terletak di sebelah barat Daya Suriah. Bendera Suriah merupakan bekas teriwarna horizontal merah putih hitam dengan dua buah bintang hijau. Tahun 1958-1961 bendera ini digunakan untuk gabungan negara Suriah dengan Mesir. Tahun 1963-1971 digunakan lagi. Lambang negara Suriah menampilkan elang Quraish yang menopang perisai bergambar bendera nasional Suriah secara vertikal dan menggenggam pita bertulis Republik Arab Suriah. Iklim di Suriah panas dan kering meskipun musim dingin termasuk ringan dikarenakan kondisi ketinggian negara ini. Terkadang terjadi hujan salju pada saat musim dingin. Sepanjang barat Gunung Pantai Suriah beriklim Mediterranean, sebagian di daerah beriklim Mediterranean lain. Di Damascus Suriah, orang-orang memakai pakaian tradisional yang telah turun-temurun sejak tahun 1870 sampai sekarang. Suriah adalah sebuah masyarakat tradisional dengan sejarah budaya yang panjang. Bahasa Arab adalah bahasa resmi Suriah dan merupakan bahasa yang paling banyak dipakai di negara tersebut. Penutur bahasa Suriani saat ini tinggal sekitar 3 juta orang. Mereka tinggal di Suriah, Iran, Irak, Libanon, dan Turki. Pond Suriah atau Lira Suriah adalah mata uang Suriah dan dikeluarkan oleh Bank Sentral Suriah. Satu pond Suriah setara dengan 5,9733 Indonesia rupiah. Islam di Suriah diikuti oleh 90% dari total populasi negara. Sunni menjadikan 74% dari total jumlah. Kebanyakan dari etnik Arab, Kurdi, dan Turkoman. Sekarang saatnya berkuliner, disini ada Fat Toast, adalah makanan seperti salad namun penyajiannya cukup sederhana. Bahan yang digunakan adalah terdiri dari mentimun, tomat, daun krokod, atau lebih dikenal dengan nama selada. Berikutnya ada Kebab Halabi, merupakan hidangan daging panggang kasuriah yang cukup populer. Biasanya makanan berbahan daging ini disajikan dengan menggunakan saus tomat kasuriah dengan strained yogurt. Yakni yogurt yang diproses dengan cara menghilangkan wing di dalamnya. Kibeh Bilsine merupakan hidangan berbahan daging domba. Makanan kasuriah yang satu ini cukup terkenal sebagai hidangan tradisional yang memiliki rasa enak dan lezat. Yalanji, salah satu makanan kasuriah yang memiliki rasa lezat. Makanan yang dibuat dari daun anggur yang diisi dengan nasi dan berbagai macam sayuran ini, menjadi salah satu menu makanan pembuka yang banyak dinikmati oleh masyarakat lokal. Halepo merupakan tempat wisata di Suriah yang penuh dengan situs sejarah, budaya hingga agama. Halepo merupakan kota terbesar kedua di negara ini dan termasuk kota paling sibuk. Di sana infrastruktur kemodern telah tersebar di berbagai tempat. Ketika sedang jalan-jalan di area ini, Anda akan merasakan seperti berjalan-jalan di Romawi kuno. Mengapa demikian? Sebab Anda akan melihat berbagai reruntuhan selama jalan-jalan di Suriah. Termasuk juga ketika Anda singgah di Arcade Bizantin ini. Banyak wisatawan mengunjungi Suriah sebab reruntuhan purbanya. Para wisatawan tampaknya selalu demagnetisasi oleh sejarah yang diceritakan oleh masing-masing situs yang dibangun berabad-abad yang lalu. Selanjutnya, tempat wisata ini mungkin akan mengingatkan Anda pada kemegahan masjid-masjid yang ada di dunia termasuk Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin. Di Brunei Darussalam, Masjid Umayyah merupakan salah satu objek wisata religi di Suriah yang sangat dihormati oleh penduduk lokal. Itulah informasi tentang negara Suriah. Kita beralih ke negara berikutnya. See you next video. Bye-bye.